Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Makhlifi Burhan Disini saya akan mengerjakan tugas ke-8 Mata kuliah CAD Gambar yang akan kita buat Yaitu seperti ini Langsung saja Pertama yang kita buat yaitu rectangle Dengan panjangnya 47 Dan lebarnya itu 7,5 Setelah itu buat line Jarak dari sini Pojoknya itu 48 Lalu ke atas Setelah itu Buat circle Jaraknya ke kanan itu 11 Lalu buat circle lagi Dengan radiusnya 6 Lalu buat line Gunakan shift Klik kanan, lalu tangan Setelah itu Kita ubah pandangannya Lalu kita press pull Press pull dengan Tebalnya 45 Lalu yang ini Tebalnya 11 Kemudian yang lingkarannya itu 45 Kemudian yang lingkarannya itu 45 juga Setelah itu gunakan move Move ke bagian tengahnya Setelah itu Setelah itu buat line Dari pojok bawah Jaraknya 7,5 Lalu ke atas Lalu ke atas 7,5 juga Setelah itu buat circle Dengan radiusnya itu 3,75 Lalu dimirror lingkarannya Lalu Lalu mirror lagi Ke kiri Setelah itu di press pull Sampai bolong Oke ini gambarnya sudah jadi Tinggal di union Setelah di union Kita Ubah sumbunya Lalu kita Hapus untuk sketchnya Oke gambarnya sudah jadi Setelah itu kita Copy Lalu kita pindahkan ke gambar yang sudah ada Etiketnya Paste disini Setelah itu kita Masuk ke view Base From model Lalu pilih Gambar tadi Lalu enter Lalu enter lagi Setelah seperti ini Kita ubah orientation Menjadi left Enter Lalu enter Lalu enter Lalu kita Satu lagi Tambahkan Untuk gambar 3D Masuk ke orientation Setelah itu Setelah itu kita ubah dengan edit view Untuk mengubah tampilannya Jadi saya Enter Setelah seperti ini kita tambahkan dimension Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.